Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Di depan kita ini adalah Stadion International Jakarta atau Jakarta International Stadium atau disingkat JIS yang ada di Jakarta Utara Stadion ini sebelumnya bernama Stadion BMW Yang mana Stadion Multifungsi yang ada di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Stadion CIS ini baru mulai dibangun pada tahun 2019 dengan dimulainya kick-off pembangunan CIS ini oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan pada 14 Maret 2019 Stadion ini akan menampung kurang lebih 82.000 penonton dengan memiliki tingkatan tribun Selain itu terdapat tribun PIP dan tribun untuk disabilitas Wah keren banget ya teman-teman ya Nah ini teman-teman kalau kita lihat bagus ya Jadi sebelah kanan itu adalah sebelah kiri ini adalah laut Tanjung Priok, Pelaguan Tanjung Priok Terus disini tol, ini sungai, ini ada sungai dan itu ada jalur KRL dan pas di pinggirnya itu adalah CIS Stadion CIS ini juga dilengkapi dengan dua lapangan latihan Lapangan latih ini sudah memenuhi standar internasional Lapangan latih CIS dilengkapi dengan dua ruangan serbaguna Dua ruang ganti pemain, satu toilet laki-laki, satu toilet perempuan Empat buah wastafel serta dilengkapi dengan tribun penonton Atap stadion yang juga dapat dibuka Dan ditutup dan sudah menerapkan green building Dimana nantinya stadion ini diharapkan dapat secara mandiri mengelola air dan listrik Di sekitar stadion ini juga memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar stadion teman-teman Terutama warga di kampung Bayam ini ya Kalau dilihat dari atas untuk lahan parkir Ini tidak cukup luas ya teman-teman seperti stadion yang lain Hanya saja kalau menurut rencana informasi rencana Bahwa lahan parkir ini bisa menampung 800 mobil dan 100 bus Ya yang sebelah kanan ini Ini nantinya dipergunakan untuk parkir mobil dan base Terus di tengah situ juga ada taman untuk jogging track juga Nantinya Dan disini juga kita lihat ada jembatan Nah jembatan ini menghubungkan dari lahan parkir menuju ke stadion Menurut informasi bahwa nantinya juga akan ada base atau shuttle ya Dari parkir ini menuju ke stadion Sehingga pengunjung maupun pemain ini tidak capek-capek berjalan Dari parkiran, parkiran base maupun parkiran mobil menuju ke stadion Stadion ini rencananya juga akan diintegrasikan dengan moda transportasi publik ya Seperti MRT, LRT, KRL dan akses toll Kalau kita lihat disamping ini, ini sudah terdapat toll ya teman-teman Dan akses untuk ke stadionnya juga cukup dekat dengan exit tollnya Nah KRL juga sama, ini disampingnya juga sudah ada rel KRL, jalur KRL Tinggal untuk LRT yang mungkin masih jauh ya Untuk pembangunannya, stadion ini dikerjakan oleh badan usaha milik daerah Jakarta juga Ya ini PT Jakarta Propetindo atau JAKPRO Dengan estimasi pembangunan 2,5 tahun yang diharapkan selesai pada akhir 2021 Sekarang ya, sekarang kan Desember 2021 Dan diperkirakan dilakukan soft launching sekitar bulan April 2022 Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan stadion ini Ini cukup banyak ya teman-teman Kalau dari informasi yang saya baca, sekitar 5 triliun Video ini saya ambil kemarin tanggal 2 tahun 5 Desember 2021 Jadi kita lihat, disini pembangunannya ya Kalau saya bilang sih 80%an Karena masih ada dinding-dindingnya ini yang masih belum terpasang Dan juga di atasnya itu atap yang buka tutup ini juga masih belum terpasang juga Begitu pula dengan lahan parkir Maaf, begitu pula dengan lahan sekitar stadion Ini juga masih berantakan ya teman-teman Ini masih banyak material-material Belum di marmer atau belum di ubin Jis ini lokasinya itu tepat di pinggir rel KRL Dan juga tol pelabuhan Tol pelabuhan Jakarta Inner Ring Road Dan kalau kita melewati tol ini Kita sudah bisa melihat betapa megahnya Jis ini ya teman-teman Kalau kita intip dari luar Di dalamnya itu juga sudah banyak yang selesai ya teman-teman Mulai dari tempat duduk, tribun Terus juga rumput-rumput yang di lapangannya Terima kasih telah menonton Baik itu saja mungkin teman-teman drone vlog saya mengenai Jakarta International Stadium ini Video ini saya ambil pada tanggal 25 Desember 2021 Insya Allah nanti juga entah bulan depan Saya ambil lagi progresnya dan share ke teman-teman Sehingga teman-teman juga tahu progres pembangunan Jis ini sampai di mana Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti drone vlog saya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video saya ini informatif Dan jangan lupa juga bunyikan tanda loncengnya ya Supaya dapat notifikasi video drone terbaru dari saya Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya teman-teman Sub indo by broth3rmax